Pemirsa para Jawaah Haji asal Tanjabara telah melelesaikan sejumlah rangkaian ibadah khusus haji. Yang pada saat ini, hanya proses rangkaian ibadah sudah ditadah suci begah. Bahkan kondisi Jawaah Haji di Tanjabara dalam kondisi baik dan sehat. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Gebedak Tanjabara Terah Bansayuti. Sebanyak 397 Jawaah Haji asal Tanjabara hingga saat ini dalam kondisi sehat. Bahkan tinggal menunggu jadwal Kepulangan Jawaah Haji sesuai kloter. Yang pada di Kabupaten Tanjabara sendiri, terdapat dua kloter Jawaah Haji yakni kloter 25 dan kloter 27. Dan dua kloter Jawaah Haji tersebut dipastikan akan dipulangkan sesuai jadwal. Yakni jika sesuai jadwal Kabupaten Tanjabara sendiri, direncanakan Jawaah Haji akan dipulangkan pada tanggal 19 dan 20 Juli. Kepala Gebedak Tanjabara Terah Bansayuti membenarkan, jika ipadah hukum para Jawaah Haji telah usai dilaksanakan. Sebab saat ini mereka hanya melaksanakan rangkaian ipadah sudah di Tanah Suci Beka. Bahkan nantinya para Jawaah Haji asal Tanjabarat, nantinya pada Kepulangan tetap melalui Embarkasi Batam Jambi dan transit juga di Asrabah Haji Jambi. Dan telah selesai penyambutan di Asrabah Haji, Jawaah Haji langsung menuju kota Gualatungkal. Di mana Kepulangan Jawaah Haji nanti Tanjabara tergabung dengan Jawaah Haji asal Woro Jambi, Tanjabtim dan Kota Jambi dari Embarkasi Batam. Alhamdulillah sampai saat ini kondisinya malah ini kita boleh berganti biar habis 98 kepada sehat semua. Alhamdulillah sehat, 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 dan kemulangan. Ada 2 kota, kota 25 dan kota 25. 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 Sampai di Jambi dari tanggal 20. Sampai di Jambi dari Bandar Desa Sampai Haji. Sampai di Jambi dari Bandar Desa Sampai Haji. Itu yang nyambut kalau tidak Bupati, biasa Sekta, Pak Sisten. Nah, dibawa sampai ke sini, ke Tungkal. Di depan Bapak Bupati di hal-halun bisa beroleh Bapak Bupati dan Bapak Bupati. Meski waktu cukup lama dalam hal pemulangan Jambi Haji ke Tanah Air atau tiba di kota Kuala Tungkal. Setidaknya berbagai persiapan secara patang nanti dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Tanjabarat. Namun setelah rapat dikanwil kemenang Provinsi Jambi. Namun setiap tahunnya, biasa rapat tetap dilakukan bersama instansi terkait di lingkup Band Kep Tanjabarat. Salah satunya membahas tempat dan lokasi Jambah Haji tiba di kota Kuala Tungkal, serta jumlah kendaraan mobil bus yang digudakan untuk menganggut para Jambah Haji asal Tanjabarat menuju kota Kuala Tungkal.